Intro Wadhali kali annal atfal mutlaqah yuhimu tasrik Mengapa Nabi melarang dan Allah menghendaki dan aku menghendaki Kenapa Nabi melarang dan Hal itu karena Attaf mutlaq dengan wawu tadi Yuhimu memberi kesan Memberi kesan apa? Atta syrik Perseku Persekutuan Jadi kayak-kayak musy Musy Musyrik Waqala bersabda Rasulullah s.a.w La taqulu lil munafiqi sayyidana Jangan kalian mengucapkan orang munafiq kau sebut sayyidina Ini loh Saya gak senengnya bolo-bolo Clintonnya kalau datang ke Saudi Disebut sayyid As-sayyid Clinton Munu imam syafiq disebut sayyidina Musyrik Nabi Muhammad sebut sayyidina Musyrik Clinton Josbus sayyidina Oh Ayuat sayyid Josbus Josbus sayyid Kita menyebut Nabi sayyidina Diarani Bidna Musyrik Kudun Nabo Ya Saiki Insab Ibnu Uthaymin Berfatwa Boleh bersolawat Pakai Sayyidina Alhamdulillah Insab Insab Di puku Muhammadiyah Juga pakai Sayyidina Majelis Tarjah Alaman 10 Alaman 20 Semua pakai Sayyidina Yang menentang sayyidina Yang menentang sayyidina Orang 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 Munafek Jangan kau sebut sayyidina Berarti orang soleh Apalagi wali Apalagi ulama Apalagi Sayyidul Am Ambiya Boleh Yang gak boleh disebut sayyidina Itu orang Munafek Kalau kita gak boleh menyebut Nabi sayyidina Berarti kayak-kayak Nabi itu Ngerti Orang munafek Jangan kamu sebut sayyidina Lah Ada orang berpendapat Kita gak boleh menyebut Nabi sayyidina Berarti nabi dianggap kayak Munafek Kurang ajar Mengenai Sungguh Jika orang munafek itu Benar-benar menjadi sayyidmu Junjunganmu Orang yang sangat kau hur Hormati Fakat Maka kamu benar-benar Membuat marah Membuat murka Kepada Allah Tuhanmu Barang siapa mengucap Anabariun menan Islam Saya lepas dari Islam Kok ada orang bilang Saya lepas Cuci tangan dari Islam Gak melok-melok Kalau ternyata Omongan itu benar Maka dia ya Seperti yang dia omongkan Benar-benar Kalau ternyata bohong Dia sebetulnya Islam Tapi lesanya ngomong Saya cuci tangan dari Islam Wa ingkana kadiban Jika omongan itu bohong Falan yarji'a ilah Islam Maka dia tidak bisa Kembali kepada Islam Saliman secara utuh Islamnya jadi Cacat Cacat Tidak sem Tidak sempurna Tidak utuh Gara-gara berboh Berbohong Nanti-nanti ngomong Penyakit ilah sana Enggak teliti terhadap Kesalah Enggak teliti terhadap Kesalahan yang kecil-kecil Ini meskipun Kajian Fahwal Khitob Fahwal Kalam Kajian Balago Tapi Uwongkutu tetap Ngerti Ustaz Lani ku ngilmu Duhur Manteg Duhur Fahwal Khitob Masih yang ngunu Masih sama Sintek Ya kudu Kudu ngerti Sintek Lelek Sing ngerti ngunu Mekur jurusan BSA Masuk Sing melusu Warga BSA Sing Sintek Raiso Melebu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-afatul ishrun Penyakit lesan yang ke-20 Penyakit lesan yang ke-20 Su'alul awam Ansifatillah Orang awam Nanya tentang sifat Allah Repet Gusti Allah Dimana Ojo Mok jawab Nyawamu Nengdi Tak Sama punyanya Nyawamu Nengdi Nyawamu Nengdi 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 Ada Ruh itu Tapi Dimana Keberadaannya Kita juga Tidak tahu Ada nyawa Ada Ketorong Enggak Ya enggak Barang wujud Nyata wujud Tapi gak kelihatan Gak bisa dirah Gak bisa dirah Nempatnya Dimanapun Kita juga Tidak tahu Itu masih Ruh Ciptaan Allah Yang menjadi Rahasia Allah Kulirruhu Min amri Rabbi Apalagi yang Menciptakan Ruh Repot Lai orang awam Takon tentang Allah Anak kecil Anak TK Takon-takon Ini Apa Jawab Masuk Dijawab Filsafat Ya Dijawab 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 Berdekar Cah kecil Anak Musik TK SD Mas Mas Sama Gendaan Rasanya Dijawab Lebih Dijawab Gendaan Rasanya Dijawab Ya enggak usah Dijawab Dijawab Mereka Menenggu Besok Konek Esk Gedew Esk Sarapi Ruh Gendek Ruh Dewi Wung Wung Wutoh Ceritani Tentang Ayu Neprawan Ya tetap Tetap Oral Ruh Tetap Oral Wung Awam Takon Tentang Sifat Allah Wa An Kalam Dan Tanya Tentang Kalam Allah Wa An Naha Kadimatun Aw Hadithah Sifat Allah Itu Kadim Atau Ha Hadith Repot Wah Wa Minhum Fudul Pertanyaan Begini Ini Dari Orang Awam Fudul Pertanyaan Ucapan Yang Gak Adaku Yang Gak Adaku Gunanya Bal Hakuhum Al Istiqalu Bil Amal Akan Tetapi Seharusnya Kewajiban Orang Awam Itu Menyibukkan Diri Dengan Beramal Soleh Wung Ini Legin Kudus Bundi Legin Kudus Bundi Kan Yorak Dijawab Dengan Kata-kata Ini Mengapa Cembelungi Gu Menukui Legi Wiseru Sampun Bia Nono Salah Satu Kiai Jawa Timuri Sangat Terkenal Kira-kira Satu Setengah Tahun Yang Lalu Dipanggil Allah Dia Dengan Bahasa-bahasa Populer Enggak Begitu Karena Kiai Indesok Tapi Mendadak Terkenal Sa Indonesia Diwawancarai Wartawan Jawab Ya Gimana Gini Kok Panas Ini Ya Kita Kaling Dong Kaling Dong Hutan Bukan Ya Kita Kaling Dong Kaling Dong Dulu Kaling Kaling Kalingan Dulu Dong Bismillahirrahmanirrahim Orang Awam Itu Mestinya Menyebutkan Diri Dengan Amal Soleh Rasa Mikir Gunung Dun Al-Ilmi Bukan Masalah Keil Keilmu Wanyora Teko Lianal Awam Iza Khadu Fihi Rubbama Takallamu Bimahu Wakufrun Karena Orang Awam Itu Jika Ngerembuk Tentang Ilmu Kalam Sifat Allah Rubbama Maybe Bisa Jadi Takallamu Mereka Membahas Membicarakan Bimahu Wakufrun Membicarakan Tentang Sesuatu Yang Bisa Menjadi Sebab Diaka Kafir Wala Surun Sedangkan Mereka Tidak Merasa Bidalika Bahwa Mereka Telah Menjadi Kafir Wasu'aluhum Andalika Pertanyaan Orang Awam Tentang Sifat Sifat Allah Iku Kasualis Sasati An Asraril Muluk Seperti Pertanyaan Para Politisi Polisiti DPR DPR Tentang Rahasia Kerajaan Rahasia Raja Mesti Ada Satu Dua Agenda Raja Presiden Yang itu Sangat Skrit Rahat Rahasia Siapapun Gak Boleh Tahu DPR Gak Boleh Tahu Karena DPR Dari Banyak Partai Ada Lawan Ada Kawan Nah Terus DPR DPR Politisi Politisi Sasah Si Siun Itu Nanya Terus Bendi Rancangan Dengan Kedepan Aku lihat Presiden Mengungkap Presiden Goblok Yang benar Ya Sekuruh Meneng Emang Gue Pikirin Gitu Aja Kok Repot Tapi Gak Diomong Kadang Sing Konco Podok Ini Salah Paham Diomong Musuh Jadi Ngerti Itu Raha Agenda Raha Rahasia Hayden Agenda Diomong Musuh Berruh Gak Diomong Konco Kak Ruh Malih Jadi Fit Fit Nah Malih Gustur Jara Ini Kafir Gara Gara Gak 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 Tapi Gustur Gustur Milih Tiarani Kafir Ya Raba Apong Bung Tiarani Wafil Hadith Tersebut Dalam Hadith Naha Melarang Rasulullah Sallallahu Anil Qil Wal Qol Rasul Melarang Tentang Jarini Jarini Wabok Jarini Wabok Jarini Orang Wak Kathratis Soal Rasul Juga Melarang Kakeyantakon Mbani Mbani Israel Caman Misalnya Ditembahi Ustaz Ali Wess Caman Tak rapetnya Karubon Aku Ayu Wih Mbani Sikile Lurup Bapak Rasul kok jidawiki ya, orang-orang yang ngapusih kok cik gak percaya ini mkih wa idha'atil mal dan rasul melarang idha'atil mal, menyanyiakan harta, menterlantarkan harta wa'alal jumlah istighalun nas pada pokoknya however pada pokoknya orang pada sibuk membahas innal khuruf qadimatun aw hadithatun, khuruf Quran kalam Allah itu baru apa anyar apa, lawas apa anyar, kalau itu kalam Allah berarti lawas kalau anyar berarti bukan kalam Allah kalau bukan kalam Allah berarti demai Quran rasa wudhu alah membahas ini masya Allah, kau yang membahas bisik endok apa bisik bisik pitik kayak bahasanya orang-orang ini filsafat Ibn Rush yang kelengkelan kalau Imam Ghazali termasuk gak percaya gak mungkin kalau jasad ini nanti yang dibangkitkan yang dibangkitkan di hari kiamat itu ruh bukan bukan jasad kalau jasad gak mungkin padahal kalau percaya kebangkitan ruh masih orang kafir saja ini ya percaya singrah dipercaya orang kafir itu kalau bangkitnya jasad kalau ada muslim falsafi filsuf muslim gak percaya kebangkitan jasad dan waruhan gak gak percaya kebangkitan jasad dan ruh ya berarti pendukar orang kafir orang kafir itu gini tulang belulang sudah remak kok bisa dibangkitkan lu siapa yang bisa membangkitkan jadi yang mereka gak percaya itu kalau bangkitnya jasad ini kalau bangkitnya ruh orang kafir pun percaya lah filsuf yang gak percaya bangkitnya jasad sebetulnya sama dengan orang orang kafir dalihnya begini ini lemas orang mati misalnya di kuburan gase ini ini tukang joko kuburan ini apa namanya juru kunci juru kunci yang kan nanampi pohong nah pohong-pohong disitu menjadi besar karena akar pohong itu sampai ke mayit-mayit di bawah itu menyedot nama tanah yang yang sangat subur karena bekas kena jasad manusia itu ngerti ya jadi bagian dari zatnya manusia yang sudah bosok itu sekarang sudah menjadi berwujud lain menjadi pohong lalu pohong itu dimakan apa dimakan menungso lio kalau menungso itu nanti jasadnya bangkit utuh menungso yang sing lawas jasadnya juga bangkit utuh ya mustahil kenapa kalau yang manusia pertama harus utuh maka bagian dari tubuh orang yang kedua itu harus dikurangi dikurangi gaya ngutuh ini manusia yang pertama berarti bangkit utuh kembali itu mustahil filsafat ini kemeng lomba hasil ya man rosa filsafat ngunuh tambah ngumat gimana jawab lah saman goblok gusti Allah mau ukur karo dapurnu ikulik sampeyan manusia pertama kelong zat-zatnya jadi pohong lalu dimakan manusia ke dua kalau manusia yang pertama diutuhkan manusia kedua apa krowa gak iso ikulik jari sama gusti Allah itu loh jangankan gusti Allah ilmuwan saja bisa kok ngayi obat untuk menumbuhkan sel ya kan manusia yang kedua andai krowa iso dengan kekuasaan yang tumbuhkan sel baru akhirnya juga utuh ada obat-obat tertentu kalau misalnya apa jantung ini apa jantung ini bocor gak usah operasi sekarang mengkonsumsi apa itu terus itu merangsang pertumbuhan sel akhirnya dengan mengkonsumsi obat itu sel tumbuh-tumbuh lama-lama mutuh bahas ngunung-ngunung ini rainek gu rainek gu nanya pokok percaya titik tapi rasah biye-biye misalnya ini emang mikir aduh aku besok mati hari kuburun sempit itu terus durip ambekanku biye bisakah aku bahagia di tempat yang sempit itu bisakah aku merasa jembar di tempat yang Allah Maha Puasa kuong tur adang-adang di masjid tempatnya jembar jajer sehingga ngipi tadi mantan nanyar sehingga ngipi di uber-uber menggendeng padahal jajer sehingga 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 di kukah non masuk sambil sehingga aku menggendeng menggendeng sehingga mau kukah sehingga di kukah oh aku dihubur orang di tempat yang jembar sehingga merasa jembar dati mantan nanyar undangannya wake salaman oleh buan wake sehingga 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 padahal tempatnya jembar sama mipi pas dati bayi mencuri wateng ibu terus sempit berat bian bian zaman ambekan lebih ambekan milong bian bian Allah bisa membahagiakan bayi dirakhim ibu yang sangat sempit lo munu ambekan kok yoram lebih rung banyak ketuban pengeran ngatur makanya seperti cowok pasrah gusti Allah ini joko-joko itu randang-randang wani rapi wangi wani pora lahir wani lahir 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 bayi lahir 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 gusti aja mau lahir ini saya belum siap lahir wah ngarep rapi yang ngonek kui bayang aku lho rapi pih malam pertama bojoku kuy ngonek gagai wih rangkumi puh apa gak stress malam pernah yang saman bayang bayang wes pokok rapi ngonek wong ngerip neng dunya moro moro rip wong rapi mati ya moro moro mati besok neng konopi yomboh wes kita hanya dituntut berbu berbuat beramal sa'oleh singkura kura duduk jatahmu orang sah mok pikir itu itu wilayahnya gusti gusti Allah wes apa membahas khurup qur'an ini khud di bahas menugui kaman kataba ilaihi maliku bikitabin seperti orang kataba yang berkirim surat ilaihi kepada orang itu siapa yang berkirim surat al-maliku sang raja bikitabin dengan satu surat rasama fihi umuran rasama si raja itu menetapkan mentarsim mengeska lahu untuk orang itu fihi di dalam surat tadi umuran banyak hal dia malah tidak sibuk membaca isinya surat malah sibuk membahas hurupe surat ini hurupe terbuat dari apa ya dan dia menyanyiakan zamanah waktunya menghabiskan waktunya fi untuk membahas anakir toh sal kitab odimun ahadif ini kertas surat rojo lawas apa nyeri ya mesti nendang wocenin isini nendang tilak nendang tilak sana kok datang bahas ini surat rojo kertas lawas apa nyeri sing nulis punya apa apa ya fayastahaikul ukubata fayastahaikul tentu dia layak berhak al ukubata mendapat hukuman sangsi minhudari sang raja lama halata tidak bisa tidak mes mesdi ngelakoni barang yang gak seharusnya dilakukan bukan domainnya bukan wilayahnya wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jam-jam 5-10 dikiran ini kan acaranya bareng kampung dikiran ngaji dikiran al-babul khomis wal-esrun bab yang ke-25 mengenai sisi negatifnya marah-marah emosi yang jelas dan matek gampang kenek komplikasi komplikasi dan membahas tentang sisi negatifnya den dendam wal hasadi dengki sirik hati loro loro hati nyon saya wuluh anak wong liya sukses loro hati gak sama yang manggil yang perumahan perumahan ini tonggone asak pirang-pirang bendino loro hati tonggokono mayanyar loro hati tonggokono jadi DPR loro hati tonggokono utangipok loro hati tonggokono lehadiah loro hati tonggokono anaknya unas juara loro hati bendino loro hati suwe-swe tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi manak jadi setruk beranak pinak jadi komplikasi alias campur sari loro campur sari tinggal menghitung hari makanya gampang loro loro hati santai emang gue pikirin gitu aja santai saman duwe calon hayu mas jaluk konjomu mau ngapain lo emang ojo emang dan itu mesti kalah dengan takdir Allah kalaupun saman mengikhlaskan demi pertemanan andai Allah enggak menghendaki kok enggak gelap kalau gandoli pertanda saman enggak pede saman marah marah cemburu saman enggak pede kalau saman pede ganteng tenan pinter tenan misalnya sakar enggak kira dia akan mau dengan sampean mesti milih saya nah saman enggak pede lah supaya pede harus punya keyakinan plus punya kele kelebihan insyaallah pede mengertilah bahwa amarah emosi marah itu ibaratnya kayak api di dalam sek sekam api mustakin natun yang tersimpan fil kolbi di dalam hati istik nan al jambri kayak tersimpannya barah tahtar romat di bawah abu kelihatannya abu sudah enggak mengandung api tapi awas berarti neng jeruh ada 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 zaman punya perawan tahu-tahu ada joko sering suan lambian kapan suan mana tidak belum kerenjang apa itu yang tidak mungkin ada asap tanpa ada api tidak mungkin ada belum kerenjang kalau tidak ada Sebuli karupung, suwe-suwe, barahnya muncul. Siapa tahu barangkali ghodob atau marah itu terbuat dari api, yang dari api itu pula lah setan diciptakan. Berarti bahan bakunya setan dan kemarahan itu sama. Apa? Api dalam tanda petik. Bayanu dammil ghodobi, penjelasan tentang dammil ghodob, mencela emosi, emosi itu lagi, siji. Lagi kepingin emosi, pas ngamuk ngiluwa, mbak. Pas ngamuk, ngamuk naik bujomu, cincin-cincin maksi, munggah meja, juting-juting. Ini gue liat iso di syuting. Pas waras tontonan, elek, tiba-tiba yang ngamuk. Lek gak percaya bahwa ngamuk gue elek. Samaan pas ngamuk di syuting. Terus ngamuk, darah gampang panas, tekanan darah, darah tinggi, stres, struk, komplikasi. Terus ngamuk, itu anaknya ngil payu rapi. Joko-joko ya harus jadi mantumu rawani. Kenapa mas mundur? Wah, rawani, bapaknya kurang. Ngesaknya perawani, gak payu-payu. Bapaknya ngamuk, ngamuan. Terus orang ngamuan, itu juga sulit sukses melakukan apapun. Dua pondok ya rasa sukses. Wah, ngesaknya ini dikampeleng nih. Rawat telah meriwayatkan Abu Hurairata radiyallahu anhu Anna rajulan kala Ada seorang laki-laki matur Ya Rasulullah Murni bi'amalin Wa'aklil Wahai Rasulullah Perintahlah aku Dengan suatu amalan Minta ijazah satu amalan saja Wa'aklil Tapi sedih di mawan aja Wa'aklil Wiritan didik Nengku, wiritan na'aklil Wah, saya ini di perintah amalan Tapi sedih Sedikit saja Murni bi'amalin wa'aklil Sama nilai uratelaten mocong ni Malih moco Maroni Maro lewat sopawo Ni ing-ingsun Bi'amalin kelawan si jini amalan Wa'aklila Ojo ngelamun aja Lalu orang itu Mengulangi pertanyaan lagi Nabi bersabda Nabi bersabda bertanya Apakah ta'uduna kamu Menganggap, menghitung, menilai Asura'ah Orang yang kuat gelut Menangan gelut Fikum diantara kamu Menurut sampean Sing biarani gelut menangani Apa? Ya wong sing kuat bentot Kau maktisan ngodin niku Niku jeningi suru'ah Boleh gelut men Menangan Kulna Kami para sahabat Menjawab Wong sing menangan Yang tidak bisa menjatuhkannya Yang tidak bisa menggelutnya Rijalu orang-orang lain Kau lah Nabi bersabda Lai sadalik Bukan itu maksud saya Walakin tapi Wong sing kuat tenang Menangan Orang yang bisa menguasai dirinya Mengendalikan diri Ketika dia emo Emosi Isong ngempet Ngamuk tapi Rang ngamuk Jaguan begitu itu Mak saya Dulu pas kami-kami masih kecil Mas jili Aku jili Adik jili Kadang Membikin orang tua Jengkel Orang dang-dang Ngaji Pelayon Tulin Padahal Waiyai sholat Asar Mak ngamuk-ngamuk Ceples-ceples ini Tapi lepas Onok tamu Ngamuk kayak apa Onok tamu Langsung 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 Jadi lepas Mak ngamuk Muka-muka Onok tamu Muka-muka Bisa langsung Menahan di Menahan diri Tidak ngamuk Di depan orang lain Itu kelebihan Mak itu dulu Begitu Dewek ngamuk Neng rumah Ngamuk Neng kampus Ada dulu dosen Begitu Enggak tahu Apa sebabnya Weng kami juga Enggak telat Beliau yang telat Telat lama Terus kami duduk Di kursi Di dekat pintu Apa Pintunya Kelas itu Duduk di Moro-moro dosenya Tekok Langsung ditutup Terus Karena langsung Ditutup Kami Malih Dati telat Padahal kita Nunggu lama Barang telat Wuduh Lok-lok Nentak Ngamuk Marzuki Sapi Ngamuk Di rumah Terbawa Sampai ke kampus Bukan orang hebat Kenapa Enggak mampu Mengendalikan diri Waqala bersabda Nabi Muhammad A.S. Ma ghodiba Ahadun Illa Ashfa Ala jahannam Ma ghodiba Tidaklah Marah Emosi Ahadun Seseorang Illa Melainkan Ashwa Dia mendekati Ada di pinggir Dari kata-kata Safa Safa itu Bipir Ping Pinggir Kalau orang itu Marah-marah Berarti dia ada di pinggir Ala jahannam Di pinggir neraka Ala Safa Khufrutim Menanna Safa Asfa Ada di tepi Ada di pinggir Kenapa orang ngamuk-ngamuk itu Seakan di pinggir neraka jahannam Karena dengan ngamuk Bisa-bisa Gak mengendalikan Ucah Ucapannya Maling ngamuk-ngamuk Misu-misu Ngiluk-ngiluk Nih Juang Gerek Jangkrik Ngomong yang Enggak-enggak Dan itu Do Itu Do Dosa Ngamuk Itu seakan ada di tepi Jahannam Bayanuh Hakikatil Ghodob Penjelasan tentang Hakikat marah I'lam Annal Adamiya Lammakana Mu'ridon Mu'arrodon Lian yuksadabil Ehlak Wakana Baku'uhu Maksudan Uktiyal Ghodob I'lam Ketahuilah Annal Adamiya Bahwasannya An-ada Manusia ini Lammakana Mu'arrodon Lian yuksadabil Ehlak Ketika manusia itu Dihadapkan Dijadikan Target Targetmen Lian yuksadabil Ehlak Jadi target Jadi tujuan Untuk Dehan Dehan Diancurkan Menusui Musui Akeh Kematian Panah Kematian itu Diarahkan Pada Samen Semua Tabraan Isomati Disantet Isomati Diracun Isomati Darah Tinggi Isomati Jantung Isomati Lorong Nganes Isomati Isomati Lorong Nganes Dwi Rosso Seneng Dipendem Suwe Suwe Mati Panah Panah Kematian Banyak Diarahkan Pada Samen Manusia itu Mu'arrodon Nilhalak Manusia itu Dihadapkan Pada Kehan Kehancuran Kecelakaan Waka'ana Bakau Maksudan Padahal Eksistensi Manusia itu Digandaki Untuk Memakmurkan Bumi Kalau manusia Habis Kan tinggal Bedes 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 Apa bisa Memakmurkan Bumi Makanya Orang yang Nggak Nikah Nikah Itu sama Dengan Setuju Bedes Saja Yang Banyak Dan Rabindang Dwi Anak Dengan Begitu Samen Mati Ada Jaminan Saya Mati Nggak Apa-apa Bumi Tetap Diisi Manusia Yang Iman Kepada Allah Samen Nggak Rapi Rapi Sampai Patang Pula Akhirnya Mati Turun Dwi Anak Berarti Samen Nggak Ninggal Menungso Sementara Bedes Dwi Anak Samen Relang Dunia Ini Ditinggali Bedes Bedes Itu Bismillah Rahman Manusia Itu Rawan Mati Rawan Kecelakaan Jadi Target Sementara Eksistensi Manusia Bertahannya Spesies Makhluk Yang Namanya Manu Manusia Itu Dikehendaki Diinginkan Allah Nah Untuk Itulah Maka Manusia Diberi Sifat Nafsu Nafsu Marah Emo Emosi Lek Randuhi Nafsu Endang Mati Menung Sama Tak Pati Monggo Berasmu Tak Colong Monggo Segone Tantek Sama Nue Monggo Sway Sway Ramangan Rarapi Lala Lapa Lapa Sway Mati Jadi Marah 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 Penting Imam Shafi Dawuh Orang Yang Dipancing Marah Yang Enggak Marah Juga Itu Mah Himar Duduk Menungso Marzuki Kadang Teramah Kok Marah Marah Menungso Duduk Himar Dan Memang Ada Satu Dua Hal Yang Membuat Saya Harus Harus Marah Bagaimana Enggak Marah Wung Mulutan Diharam Haramkan Diarani Luih Gede Tuzoni Timbang Zid Zid So Poh Gak Mureng So Poh Gak Mureng Saya Tinan Nabi Haram Saya Tinan Cospus Oleh Bismillahirrahmanirrahim Potensi Ingin Membela Diri Tasuru Yang Timbul Menggelora Membara Dari Hatinya Maka Allah Pun Menciptakan Ghodob Dari Rasa Panas Tadi Artinya Panas Mureng Mureng Dan Nabi Menancapkan Api Kemaraan Itu Dalam Diri Manusia Jika Manusia Itu Dituju Untuk Dirusak Mau Dicelakani Ista'alat Naurul Ghodob Maka Menyalalah Api Api Kemarahan Wasara Dan Menggelora Timbul Sawaranan Dengan Benar-benar Timbul Yang Yang Bisa Mendidih Bihak Karena Timbulnya Api Kemarahan Tadi Apa Yang Mendidih Damul Kalbi Apa Darahnya Hati Hati Umbuk Apa Umbuk Ngamuk Tenan Kemeluduk Wisan Lalu Setelah Mendidih Panasnya Menyebar Filuruk Ke Otot Otot Waktar Tafi Unaik Ila A'lal Badan Kebagian Badan Yang Atas Kama Tartafi Unnar Sebagaimana Api Atau Uwak Juga Naik A'wilma Al-Ladi Yagli Atau Air Yang Umuk Itu Juga Naik Waktar Dhalika Yan Subbu Ilal Basarati Demikian Pula Yan Subbu Tersebar Menyebar Tumpah Ilal Basarati Keseluruh Kulit Fayah Meru Lalu Ketika Emosi Kulit Pun Menjadi Menjadi Memeng Memerah Wajah Memerah Motone Abang Wuh Ngamuk Fa'idahkanal Khotobu Fa'idahkanal Khotobu Jika ada Kemaraan itu Alaman Marah Kepada Orang Dunau Yang Ada Di Bawahnya Marah Kepada Istrinya Marah Kepada Anaknya Marah Kepada Santrinya Marah Kepada Orang Yang Ada Di Bawahnya Dan Dia Merasa Lebih Mampu Lebih Berkuasa Daripada Orang Yang Dia Marah Maka Kulit Meme Memerah Tapi Lihat Marah Nenggoni Wong Seng Lebih Gede Harap Tak Ngamuk Rawani Menter Harap Tak Ngamuk Tiba Wong Seng Menter Gede Jika Marah Itu Kepada Orang Yang Ada Di Atasnya Dan Dia Merasa Takut Pada Orang Itu Merasa Putus Dan Lahirlah Dari Rasa Takut Itu Mengkeret Darah Darahnya Enggak Jadi Menyebar Mung Mungsret Apa Mungsret Puret Mungsret Soro Hazinan Jadilah Orang Itu Sedih Menengen Dongko Sedih Harap Ngamuk Rawani Was Faro Dan Menjadi Menguning Pucat Launuhu Warna Kulitnya Wa Inkana Ala Nazirihi Dan Jika Marah Itu Pada Orang Yang Sepadan Sebanding Hitung Hitung Tak Gelut Ngamuk 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 Jangan Kuat Nunggu Tarot Dadam Maka Mundar Mandir Ad Kamu Darah Baina Inqibad Wambis Ad Mundar Mandir Antara Mengkeret Atau Menyebar Faya Swarru Tarotan Kadang 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 Juga Memerah Setengah Wani Setengah Enggak Kati Ngamuk Karu Bojomu Wani Bore Karu Bojok Wani Kati Pecat Moro Tua Malerawan Dan Akhirnya Dia Ndret 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 Karena Ingin Balas Dendam Itu Namanya Marah Lekrawani Meng Mungsret Puh Wujat Mengkeret Al-Fatihah Berser Halk Al-Fatihah Makhlé Ndret Lorsi Asli Zerawat Al-Fatihah 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 Afdol Zikr Fa'alam Anna La Ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ya Rabbi Salli Ala Muhammad, Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim